Sedulur bertemu kembali dengan RaraTV Semoga pertemuan kali ini kita selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki yang halal dan barokah Kali ini saya Pramugara Aji Perdana bersama RaraTV akan mengajak sedulur semua menuju bukit yang sangat indah di daerah Piyungan Bantul Kira-kira peta perjalanan kita seperti ini lor, ayo kita buktikan keindahannya bersama-sama Sedulur, apa kabar hari ini? Semoga sedulur semua baik-baik saja Saya saat ini berada di depan Heha Skyview Kalau dari arah sana, dari arah patok Gunung Jidul Kalau ke sana, ke Delingo Bantul Ayo ikuti saya ke sana Di pagi jam 8.30 waktu Indonesia bagian barat dalam cuaca yang cerah Kali ini kita mulai perjalanan kita menyusuri jalan patok Delingo Situasi lalu lintas kali ini terlihat sepi atau lengang Karena gambar ini diambil dalam masa PPKM level 4 Sedulur, di sebelah kiri perjalanan kita adalah Padukuan Berambang, Kalurahan Semoyo, Kapanewan Patok, Gunung Jidul Sedangkan di sebelah kanan adalah Kalurahan Srimulyo, Kapanewan Piyungan, Kabupaten Bantul Terima kasih telah menonton! Jalanan yang kita lewati kali ini sekalipun mulus tetapi bergelombang Karena memang struktur tanah di Pegunungan Seribu Di wilayah patok Gunung Jidul ini banyak bebatuan Sehingga sekalipun di aspal halus, jalan ini masih terasa bergelombang Seperti biasa, jalanan khas pegunungan pasti banyak tikungan dan jalan menanjak maupun menurun Terima kasih telah menonton! Kita masih di jalan Patok Ndelingo Di daerah ini banyak tempat-tempat wisata Seperti Watu Amben, Hutan Pinus Pengger, Puncak Becici, Hutan Pinus Mangunan, dan masih banyak yang lainnya Terima kasih telah menonton! Kita saat ini berada di wilayah Padukohan Sendangsari, Kalorahan Terong, Kapuan Ewan Delingo, Kabupaten Bantul Kita berbelok ke kanan, menuju Jomber, Kalorahan Srimulyo, Kapaneon Piyungan, Kabupaten Bantul Jalan yang kita lalui terbuat dengan corsemen atau beton Lebih kurang, jalan yang kita lewati ini mempunyai lebar 2 meter Banyak tikungan tajam dan turunan curam di tempat ini Untuk itu, kita harus ekstra hati-hati Jalan terus menurun dan berkelok-kelok Karena saat ini kita menuruni bukit melewati hutan-hutan dan juga perkampungan penduduk Sekalipun jarak antar rumah di tempat ini berjauhan Atau jarang ditemui rumah di setiap perjalanan kita Turunan yang kita lalui saat ini sangat curam Sehingga kita tetap harus berhati-hati Saya sarankan, lebih baik bila sedulur akan melewati tempat ini Pergunakanlah kendaraan sepeda motor manual Sehingga turunan-turunan tajam di tempat ini dapat diminimalisir dari bahaya sewaktu kita berkendara menggunakan rim Karena kita harus selalu menginjak pedal rim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sedulur, kita lihat pemandangan yang hijau di kiri kanan perjalanan kita Sekalipun saat ini kita berada di bukit Pada musim kemarau yang biasanya tanaman yang ada di bukit ini daunya meranggas Namun kali ini semuanya masih tampak hijau Karena musim kemarau kali ini adalah kemarau basah Yang sesekali masih turun hujan Terima kasih telah menonton! Terlihat batu-batu alam berserakan di tengah persawahan warga Batu itu adalah bekas lava gunung api zaman purba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita sudah sampai tempat yang kita tuju, yaitu bukit tinatar Sedulur, satu persatu kita mendaki anak tangga yang sudah dibuat oleh pengelola wisata bukit tinatar ini Sambil sesekali melihat pemandangan yang ada di bawah Oh iya sedulur, bagi sedulur yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu Karena subscribe dari sedulur semua sangat bermanfaat bagi saya Juga mohon saran dan kritik apabila penyampaian narasi ini dirasa masih kurang Karena saran dan kritik dari sedulur semua dapat memperbaiki tayangan yang selalu saya sajikan buat sedulur semua Terima kasih telah menonton! Di atas bukit tinatar ini terdapat beberapa gasibo, musola, toilet, dan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh para pengunjung Di puncak bukit tinatar ini Lahannya berupa bebatuan yang sangat terjal Untuk itu, kita tetap harus berhati-hati Sekali lagi harus ekstra hati-hati Karena bila kita terlena, bisa menyebabkan jatuh dan terpeleset Sedangkan puncak ini pun ratusan meter dari dasar Sehingga betul-betul sangat berbahaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah penampakan puncak bukit tinatar Suasananya masih alami Tempat ini pun sering dikunjungi oleh wisatawan yang berburu sunset di waktu senja Tempat ini dari kota Yogyakarta berjarak kurang lebih 17 km dapat ditempuh dalam waktu 40 menit perjalanan normal Tampak di bawah adalah wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman Pemandangan dari sini tampak elok bukan? Kita coba untuk kembali menuruni bukit ini Di depan yang tampak hijau adalah bukit patok Sedulur, sekian dulu dari bukit tinatar ini Sampai jumpa!